Hai halo, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya akan kongsikan kepada anda Seperti semua tahu, BKM Fasa Kedua akan dikreditkan selesai sehingga 5 Julai Nah, mesti ramai yang risau di luar sana kepada semua penerima bantuan Di samping berita yang mengatakan bahwa ayam akan naik RM15 sekilo Ada juga kata, barang-barang semua naik, minyak, minyak masak, garam, gula Jadi mesti ramai yang risau Apa nak buat selepas BKM Fasa Kedua, package bantuan terbaru Malaysia yaitu BKM Selepas BKM Fasa Kedua dikreditkan, mesti ramai yang risau Apalagi bantuan yang ada daripada kerajaan Sebab kita tahu memang ramai yang sedang masih dalam pemulihan ekonomi Siapa tidak sengsara kan Tahun kita PKP mesti ramai yang ekonomi mereka terganggu Ekonomi down Jadi terdapat beberapa package bantuan sebenarnya Antaranya yang saya boleh kongsikan kepada anda hari ini adalah Bantuan ibu bersalin, bantuan anak baru lahir, RM300 Anda boleh search di Facebook, semua ada Saya rekomen kepada anda dua page Facebook ini Yaitu semakan dan permohonan online Anda boleh search di Facebook, aplikasi Facebook anda Dan juga bantuan keluarga Malaysia Di situ mereka akan kongsikan package-package bantuan Yang anda tidak tahu Yang ramai tidak tahu Tapi sebenarnya ada Untuk seluruh negeri yang terpilih Akan ada package bantuan yang sepatutnya Nah jadi untuk BKM fase kedua Selepas selesai pengkreditan Kita tahu masih ada banyak package bantuan di hadapan Untuk BKM fase ketiga masih ada BKM fase keempat Nah ada satu bantuan yang sangat penting Yang saya ingin kongsikan kepada anda Yaitu setiap bulan, setiap tahun Ada bantuan ini Nah untuk BMT, RM600 memang ada Tarik tutupnya adalah pada bulan 9 Kalau saya tidak silap BMT RM600 Dimana akan dikreditkan Pada bulan November dan Disember RM300 setiap fasa Ataupun setiap bulan Nah ada juga bantuan Package bantuan Kadar package bantuannya adalah RM200 Sehingga RM1000 Yaitu bantuan Bantuan JKM Dimana saya boleh dicakap Ini adalah bantuan keluarga Malaysia juga Nah jadi Kepada anda yang di luar sana yang layak Untuk bantuan JKM Jangan lepaskan peluang Untuk membuat permohonan anda Sebab saya tahu Selepas BKM Memang Ramai yang menantikan Yang tidak tahu Perlu duit tambahan Di sebalik Di samping Ada Kabar Kenaikan barangkan Jadi mesti ramai Yang risau Jadi apapun Bantuan JKM Adalah Satu package bantuan besar Untuk keluarga Malaysia juga Nah anda boleh buat permohonan anda Melalui Portal rasmi JKM Ataupun E-bantuan JKM Ataupun datang terus Ke pejabat JKM Kebajikan yang berdekatan Dengan rumah dan daerah anda Kadar bantuan adalah RM200 Sehingga RM1000 Bantuan OKU ada Bantuan BOT Bantuan Orang Tua Bantuan BWE Warga Emas BKK RM250 Hingga RM1000 Banyak sebenarnya Jadi Kepada anda yang di luas sana Yang anda rasa layak Membuat permohonan Jangan lepaskan peluang Sebab itu hak anda Untuk membuat permohonan Sebab akan diproses Dan Akan diluluskan Sekiranya anda benar-benar layak Untuk terima bantuan itu Jadi Jangan risau Jika selepas BKM Tidak ada Package bantuan Jadi ini adalah Package bantuan yang saya Kongsikan kepada anda Yaitu bantuan JKM Bantuan Ibu Bersalin Untuk Sarawak Bantuan BMT Dan banyak lagi Anda boleh Masuk ke Facebook Bantuan Keluarga Malaysia Ataupun Facebook Semakan Dan permohonan Disitu ada banyak Package bantuan Yang mereka Kongsikan Jadi itu Setiap perkongsian hari ini Semoga bermanfaat Semoga anda sihat selalu Terima kasih Sudah support channel ini Terima kasih Malaysia Terima kasih Terima kasih